Sementara dua sopir dam truk kritis setelah kecelakaan di lokasi penambangan nikah di desa Hakatutobu, Kecepatan Pobala, Kabupaten Kolaga, Sulawesi, Tenggara. Kecelakaan bermula saat tiga kedaraan dam truk terlibat tabrakan peruntun hingga terguling. Evakuasi sopir dam truk yang terjebak di ruang kemudi berlangsung dramatis. Kecelakaan beruntun tiga mobil dam truk di lokasi penambangan nikel PT Putra Mengkongga, Sejahtera, di desa Hakatutobu, Kecepatan Pobala, Kabupaten Kolaga, Sulawesi, Tenggara, terjadi rabu lalu. Kecelakaan terjadi di jalan penurunan. Dam truk yang dikemudikan Yusran sempat menyalip dam truk yang berada di depannya. Pada saat menyalip, Yusran terdapat mengendalikan laju truknya hingga terbalik dan menabrak dua dam truk yang berada di bawah tanjakan. Naas dua sopir dam truk yang ditabrak kondisinya terjebit di ruang kemudi. Proses penyelamatan kedua sopir dam truk berlangsung dramatis. Sebab harus menggunakan alat berat untuk mengangkat ruang kemudi truk yang ringsek. Yang terjadi di penurunan bukit 20 km 0, mobil dam truk dengan nomor lambung 222 yang dikendarai oleh Yusran dalam kondisi bermuatan diduga dengan kecepatan tinggi. Jadi menurun dan sempat melambung modul dam truk yang berada di depannya sehingga mengakibatkan terjadinya keselakaan. Kedua korban yang kritis langsung diberikan ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka. Seorang sopir bernama Hasanuddin masih dirawat intensif karena menderita luka serius di kepala, dada, dan lengan kanan. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro melaporkan.